selamat menikmati ini muat 2 style hari ini menunya kita adalah berburu ke Bandung kenapa Bandung ada 2 agenda yang satu adalah berburu CLA 200-2000 berapa saya lupa 17-19 gitu pesenan dari Mr sebutkan angka enggak ya Mr itu minta dirahasiakan identitasnya yang jelas ini juga salah satu customer yang repeat ordernya sudah enggak kearuan kalau kita hitung-hitung sih setiap tahun yang ini beli ini istrinya setelah BMW seri 3 kemudian kita ganti kok bryo ini TWA sih kemarin bandingannya sama CX3 kita akhirnya CX3 terus kan akhirnya akhirnya ya wis mau enggak mau dia harus ke coba merci saya bilang begitu nah ini tak liatin sebentar ya pesenannya ya 2017 C200 2017 harganya teman-teman penasaran harganya kan sinyal ya Allah salam lemot sebentar ya teman-teman jadi kita harus ke harganya harganya 580 harganya 580 jadi kita buru semoga ini menjadi misi yang mudah easy in easy out ya kan enggak ada kendala seperti cerita Cianjur kemarin sehingga molor makanya saya sekarang enggak bisa jawab pertanyaan berapa hari mas enggak bisa trauma misi yang kedua adalah menemui Mas Erwan dari Maximal Convection Bandung dia akan titip jual Velfire Velfire itu juga belinya dari Om Second jadi kita beli lagi bukan bukan beli titip jual titip jual makanya saya bawa Pak Him untuk bantu penyopir pulang nanti jadi dua-dua gitu ini nunggu banky berempat kita sambil diantar Agus ke agen bisnya juga sudah lama enggak naik bis nantinya mantap semoga lancar teman-teman misi mudah easy in easy out enggak cedera mana Cianjur sudah tayang kalau video ini tayang harusnya ya timeline-nya oke permen enak aku bawa supaya nanti enak kami harus turun terminal mana mas oh saya ke sini berarti turunnya di mana pastor juga boleh sih pastor ya dekat setelah itu ya mas oke karena agenda pertama kan ke tempatmu biar nanti selama di Bandung kan bisa pinjam mobilmu juga oke ya wis makasih ya mas assalamualaikum mau mau pastor ya terminal apa tadi mas pastor ya oh turun pastor oke siap makasih ya mas mah may may nah kita ini meskipun yang ya ya kita kita habis berbeda dengan dengan Irwan apa ini? cek in mas Irwan itu bukan jauh ya bang? jauh sih Cimahi kan? ya VYI hotel di Badung ini murah-murah sebenernya telungnya terus untuk layak aku sih lebih prefer kita rest di dekat kita turun mas Irwan biar mendekat oke oke gak apa-apa ya, udah Maret ya ya, pagi ke Jumat kita siap udah gak apa-apa tuh, ganti ganti ganti, kan kan dan ini kerja apa yang beri apa ya gua sih gak yang paling membahagiakan ketika naik bis dan yang kita rindukan adalah nongroknya di akin 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 seperti ini menunggu bis datang setelah kita naik sebenernya loh kejinginan ya kan boyok lorok jam 2 nanti pasti kebangun tapi happy nya yang disini tuh sama minusnya kalo turun dari bis setengah 4 ini tinggung gak itu loh nah ini dimana ya gini kamar 1 oh ramblas ramblas gini 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 padahal padahal saya lanya kan pesenan tahunya bank ya tahunya orang-orang kantor tahunya Agus bekerja semua brand yang pesen loh aku kan tanya mas Fahin harusnya gitu loh tanya mas Fahin tapi kan tegak dulu kan tetep atas teman-teman hati teman-teman amin dan teman-teman kembali kita akan ke Bandung nanti kita akan turun di daerah Pasti gimana itu ya? Pastiun Pastiun Yang punya Mercy itu kuliah sampai jam 9.30 Jadi dia bisa di cek di atas jam 10 Kebetulan Mas Wahid pagi juga mau janjian dengan Mas Irwan ya? Yang punya alpat Yang punya alpat Beliau beli alpat dari kita Sudah lama, terus ini mau dijual lagi Sekalian Mas Wahid mau pesen jaket Jaket untuk pesona Kita naik Jaket untuk BMI BMI coi Mantap BMI bangunan? Bapak siji Apa siji? Driver Wah enak banget Cepet kali ya Kalau lancar Kemarin saya jam 3 sudah sampai Udah sampai Bapak 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 Berjalan Tidak Bapak Tidak Bapak 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 Sekarang 3.10 30 tapi kan di Bandung salah ini termasuk bagus temen-temen kita dapat snack dan banyak saya juga bagus menurutku karena makan kuaci sampahnya tak kumpulin disini ini nih jadi gak ke bawah gak ke lantai bisnis saya juga bagus masih makasih ya pak ya ya iya di lantai 3 takkan ya dia kosong tusuk takkan ya 305 iya harus beli terima kasih terima kasih terima kasih temen-temen temen-temen karena yang jual baru baru kuliah sekarang jam setengah sembilan tadi dia baru akan selesai jam 10 15 kita sekarang nyari makan dulu pak makan-makan sambil ini agenda pertama sudah langsung selesai alfad generasi pertama akan di posting di home second ini dulunya nyarinya di kita juga setengah nanti 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 kapan tangan nanti berikutnya selamat menikmati 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 merasa 80 sekian persen lah Karena tinggal 2 jam kan sampai rumah Kami mengucapkan Alhamdulillah enak ya Pak Alhamdulillah enak Enak banget Misi juga mudah 2 job juga Pekerjaan yang pertama selesai Jam berapa tadi ya? Jam 9 ya Jam 9 harus ngecek Alphard gameng lah Pekerjaan yang kedua sih Yang sampai jam berapa? Setengah 2 ya Jam 2 setengah 2 Alhamdulillah enak Mudah Tadi aku mau menyampaikan apa sih? Lupa Lupa Kalau tanya tips Ngecek Alphard tua Pastikan mesin gak ada rembes Test drive ya pastinya Agak jauh supaya ketahuan temperaturnya Tapi untuk mesin Toyota Insya Allah tidak begitu ada kendala Yang gimana-gimana Apalagi 2.4 Pertanya Camry itu Camry Toyota dan lain-lain Itu enak Kaki-kaki terutama Sama yang paling parah adalah Kondisi kesegaran unit Kayak kaca Barat-barat apa enggak Spion tempat kacamata di atas tuh Gampang jatuh apa tidak Kemudian suara Kemudian suara tergetaran di body trim pintu-pintu itu Karena harusnya sih tidak Yang ini tidak Kami tadi muter-muter di Bandung Pakai itu Alphard 2007 itu Tidak demikian harusnya Kalau soal aroma unit Biasanya kan Soal mobil tua yang kulit Jepnya kulit tuh seperti itu kan Ini enggak ada Kalau pun ada itu Enggak masalah teman-teman Itu gampang Itu tinggal dibersihin Divakum 2-3 kali cuci Di tempat cucian profesional Cucian biasa lah Yang bayar Tepat puluh ribu sampai lima puluh ribu itu Itu aroma itu Insya Allah sudah hilang Itu cuma aroma debu yang Menjadi lembab gitu loh Jadi Kayak suara Kayak Kayak aroma Apok itu hilang Untuk yang Mobil muda Seperti ini Mercy CLA 200 2016 Gampang sebenarnya Sebenarnya Tidak bekas tabrak Biasa wajir Insya Allah Kalau unit Apalagi ini kan Baru 23 Kilo 23.000 Kilometer Bukan miles Itu artinya kan Sebaru aja melewati Servis 2-3 Di 10.000 20.000 Baru 2 atau 3 lah Kan tiap sering kan 10.000 kilo Mercy 10.000 atau 15 10.000 kilo Yang penting Kalau kilometer di bawah 30.000 Pastikan ban tembus Kecuali memang Sudah diganti Kalau ini ban nya Benar-benar mati Kayak Enggak Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Kondisi yang retak Makanya kita jalan Maksimal 120 Tadi kan Enggak berani Lebih kenceng dari itu Yang boleh Ditoleransi Dari Mobil-mobil Mobil-mobil baru Atau muda Atau keemenda Adalah Lecet Spad Lecet Spad Itu aja sih Harusnya ya Ripen Haram Ripen Full ya Itu gak boleh Ban diganti Sih gak masalah Harusnya ya Itu aja sih Teman teman Paling yang bisa kita Sampaikan Kalau surat-surat Gampang ya Cek memerahkan nomor mesin Juga gampang Ada di google Semuanya Itu Semoga Video ini Tetap ada manfaatnya Hain kami Happy aja Untuk harga alfat Kita belum tahu Biarkan orang om second Koordinasi sendiri Dengan Customernya Yaitu Barian Sima aja Di akun IG nya om second Untuk mercinya ini Kita dapat Di Rp5.50 Jadi Award sih Karena iklannya Juga Lebih tinggi Dari itu kan Ini murah banget Menurutku Ini termurah Di Indonesia Untuk saat ini ya Karena yang lain Masih di Atas Rp5.60 Rp5.70 Gitu Gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.